Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya mau sharing bagaimana caranya membuat SIM di Bekasi kemarin tanggal 26 kalau nggak salah itu saya coba membuat perpanjang kata Bekasi dan saya coba di apa namanya di online itu nggak bisa polres katanya harus jam 12.00 kita coba siang error kita coba pagi-subuh penuh terus kita coba lagi ke onlinenya MPP Mall nggak bisa juga terus kita coba lagi di korantas lebih parah lagi keluarnya enggak jelas itu akhirnya karena semua online udah nggak bisa akhirnya saya coba datang langsung aja deh ke SIM keliling pokoknya di Lahitahal aja datang jalan kita ke saya ke SIM keliling tepatnya di Jayen hypermal lokasi datang sampai di sana jam 8 hasilnya apa wassalam antrian sudah habis info dari teman-teman yang perpanjang juga katanya harus subuh bahkan ada yang bilang sih kalau di hypermal itu kemarinnya ada yang bilang jam 12 malam dan wah nggak kacau udah pokoknya tapi tanya-tanya sama Pak Polisi diarahin supaya di Metro Mall besok besoknya bisa Bang katanya ya udah akhirnya saya coba ke Metro Mall sebelumnya polisi bilang kata tanya aja dulu deh ke sekuriti di sana kira-kira antrinya nomor antrinya bisa dapat kapan udah kan saya langsung ke sana sampai sana info dari sekuriti suruh datang besok suruh datang besok jam setengah tujuh dah akhirnya pulang dah dua tempat kita nggak ada hasil pulang besok pagi jam lima jam lima saya berangkat setengah enaman lah saya berangkat dari rumah sampai sana jam enam jam enam lewat lima menit kurang lebih saya masuk itu antrin sudah 71 sampai sana antrin sudah 71 jadi jam 6 tuh anggap udah habis karena kotanya cuma 8 nah dari sini kita bisa ambil pelajaran teman-teman bagaimana sih cara buat sim perpanjang yang paling gampang paling gampang teman-teman bisa datang ke sim keliling lihat aja nanti di jadwalnya kapan teman-teman datang pagi pagi jam lima lah setengah 56 paling telat udah nyampe datang minta nomor antrian ke sekuriti habis itu teman-teman tinggal nyiapin KTP Hai fotokopi dua lembar sama sim asli dan uang 130.000 sudah udah dapat nomor antrian tinggal kita tunggu selanjutnya Oh masalahnya yang jadi masalah itu biasanya kalau kemarin masalahnya Andrea error jadi sistemnya itu katanya sih kalau masalah loading jadi saya datang jam 6 baru selesai jam 3 tepatnya jam 12 lima puluhan lah kurang lebih itu baru selesai estimasi padahal selesai jam 12 tapi ya begitulah resiko kalau sistemnya online jadi kalau di server pusatnya masalah atau jaringan masalah kita masalah mungkin itu aja teman-teman sharingnya jadi teman-teman untuk perpanjang kalau saran saya lebih baik kesim keliling datangnya pagi-pagi bawa KTP fotokopi dua lembar sama sim asli udah cukup nanti Insya Allah disana lancar satu lagi saya juga salut sama tim polisinya yang di lapangan ternyata kita cukup ramah dan tidak seperti biasanya lah polisi dulu dulu sekarang cukup ramah kita apresiasi apresiasi yang harus diperbaiki dari cara sim keliling adalah onlinenya yaitu orang-orang atas dah bagaimana caranya itu onlinenya biar bisa gampang jadi kita datang udah dapat nomor antrian kita nggak perlu datang subuh-subuh bahkan malem-malem kan kesian orang pengen berpanjang tapi akhirnya males jadi sayang juga kan uang yang harusnya masuk untuk kepentingan yang lain tapi orang nggak mau jadi semua bermasalah jadi polisi lagi disalahin kalau memang sistemnya diperbaikin di lapangan udah baik banget nih di lapangannya tim yang di lapangan udah oke banget udah dapet nilai 95 dah tinggal nanti sistemnya aja nah itu mah mungkin urusannya orang-orang pusat mungkin segini aja kalau ada yang mau nambahin silahkan di komen berapa polisi untuk perbaikan kedepannya mudah-mudahan semakin hari semakin baik kita harapkan terima kasih oke silahkan lihat videonya untuk tambahannya terima kasih selamat menikmati kemudian selamat menikmati 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 selamat menikmati